Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini, Mama tamu buat Konggo Bar Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel Youtube Atanauval Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Di sini, saya sudah siapkan air yang baru mendidih di dalam panci Letakkan wadah berisi 150 gram butter di atasnya Aduk hingga butternya meleleh Untuk butternya boleh diganti dengan margarin Kalau untuk rasanya, pakai butter dia lebih gurih, lebih wangi, lebih enak, dan rasanya lebih premium ya Nah, ini butternya sudah meleleh Pindahkan butter ke wadah yang lebih besar Masukkan 100 gram gula pasir 100 gram brown sugar Aduk hingga tercampur rata Dan sampai gulanya larut Masukkan 2 butir telur 1 sendok teh vanila Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Diamkan sebentar sekitar 5 menit Supaya gulanya benar-benar larut ya Nah, ini sudah 5 menit didiamkan Aduk sebentar hingga tercampur rata Ini gula pasirnya sudah benar-benar larut ya Sudah tidak ada bunyi kresek-kresek di bagian dasar wadah Masukkan 300 gram tepung terigu Saya gunakan tepung terigu pro sedang 1 sendok teh baking soda Setengah sendok teh garam 1 sendok makan tepung maizena Ayak bahan kering untuk memastikan gada bahan yang bergumpal Lalu aduk adonan hingga tercampur rata Sampai adonannya halus, licin, dan gada bahan yang bergumpal Sampai jumpa di video selanjutnya Masukkan 200 gram dah cooking coklat yang telah dipotong kecil-kecil Sisakan sedikit buat toppingnya nanti Aduk sebentar asal tercampur rata Siapkan loyang Saya gunakan loyang ukuran 20 x 20 cm Alasi loyang dengan kertas roti Tuang adonan ke dalam loyang Ratakan adonan dengan sendok atau spatula Lalu beri topping Ini saya taburi dengan dacooking coklat yang telah dipotong-potong Kalau mau diganti dengan coklat chips juga boleh ya Sesuai selera Selanjutnya ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit Saya gunakan oven Mito MO888 Ini adalah oven Mito Fantasi 2 Kapasitas ovennya ini besar Muat sampai dengan 33 liter Oven ini memiliki 4 sumbu api Dua di bagian atas dan dua di bagian bawah Dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity Yang menghantarkan panas ke segala arah Sehingga membuat hasil panggangan matang merata Ada lampunya juga Jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangannya Jadi panas oven tetap stabil Ada roti seringnya juga Bisa buat panggang ayam guling, kambing guling, ada blowernya juga Panggang dengan suhu 170 derajat celcius Menggunakan api atas dan api bawah Sekitar 25 sampai dengan 30 menit Atau sampai cake-nya mateng Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Oven mitofantasi 2 ini Memiliki 4 pengaturan tombol Tombol yang di atas ada fitur roti seri Bisa buat muter ayam panggang, kambing guling, dan lainnya Fitur blower Fermentasi Bisa buat fermentasi adonan dona, roti, dan lainnya Saya pilih yang fire buat memanggang Tombol kedua pengaturan api atas Tombol ketiga pengaturan api bawah Jadi suhu api atas dan api bawahnya bisa disesuaikan ya Tombol keempat pengaturan waktu Fitur yang dimiliki oven mitofantasi 2 ini lengkap banget ya Lebih lengkap dari mitofantasi keluaran sebelumnya Setelah sekitar 25 menit dipanggang Kelihatan ini bagian permukaan cake-nya udah kecoklatan Lakukan tes tusuk Kalau udah nggak ada adonan yang menempel ditusukan Ini tandanya cake-nya udah mateng ya Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven Diamkan sebentar hingga cake-nya dingin Baru keluarkan cake dari loyang Setelah cake-nya dingin, keluarkan cake dari loyang Ini kertasnya cukup diangkat saja Lalu potong cake Dan cake-nya siap untuk disajikan Dari potongannya kelihatan kalau cake-nya ini lembut banget ya Saya mau cobain konggobarnya Dari potongannya berasa kalau cake-nya ini lembut banget Cake-nya ini wangi banget ya Wangi butter-nya itu berasa sampai satu rumah Warnanya cantik dan teksturnya cantik banget ya Kelihatan ini tekstur cake-nya Bismillah Rasanya enak banget Cake-nya super lembut, nyoklat, moist Enak banget ya, mantep Di mulut itu teksturnya kayak makan fagi brownies ya Rasanya enak banget Nggak kalah enak dengan fagi brownies Kelihatan ini coklatnya lumer Cake-nya ini enak banget ya Rasanya premium Cocok buat ide jualan atau buat camilan di rumah Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya �Sampai ketemu di video selanjutnya Salvan-ker podcast li selanjutnya Terima kasih.